Terkenal setelah viral di tiktok karena memiliki wajah mirip Raffi Ahmad, nasib Dimas Ramadan perlahan mulai berubah. Hidup Dimas Ahmad kini membaik setelah Raffi sering mengajaknya ikut berbagai acara. Tapi seperti apa kehidupannya sekarang di mata Dimas dan seperti apa perlakuan Raffi kepadanya? Berikut pengakuan Dimas secara terang-terangan. Puji kebaikan Raffi dan keluarga. Bukan pura-pura, Dimas mengaku kalau Raffi dan keluarganya memang benar-benar baik dan tidak pernah membeda-bedakan orang satu dan lainnya. Pokoknya kalau ngomongin kebaikan keluarga itu enggak ada habisnya. Baiknya itu enggak pilih-pilih ke siapa aja, baik, kata Dimas. Tak ingin jadi playboy. Berbeda dengan Raffi Ahmad yang selama ini dijuluki playboy, Dimas justru tidak memiliki keinginan untuk menjadi playboy. Kalau niat jadi playboy ya aku jalani. Kalau ada niatan, tapi enggak ada niat tutur Dimas. Untuk saat ini Dimas masih fokus di karir. Karena selama ini Dimas bekerja bersama keluarga Raffi dan Rans Entertainment, Dimas merasa masih perlu untuk belajar lebih banyak lagi. Ingin besarkan usaha bakso. Dimas bermimpi ke depannya dia bisa membesarkan usaha bakso keluarganya. Karena belakangan ini usaha bakso ikan yang dikelola ayah Dimas semakin terkenal dan laris manis. Lebih pilih Nagita. Dihadapkan pada dua pilihan antara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Dimas tak perlu berpikir panjang langsung menjawab kalau dia akan lebih memilih Nagita. Soalnya menurut Dimas Raffi Ahmad sangat lurut sama Nagita. Senang dengan kondisi sekarang. Meskipun sibuk, Dimas mengaku senang dengan menjadi dirinya yang sekarang ini karena bisa mengenal banyak orang. Bisa bertemu artis-artis senior. Bisa bertemu artis-artis senior.